Oke jadi ini gue baru aja update ke Windows 11 dari Windows 10 Kita coba hidupin lihat dari tampilan awalnya kayak gimana teman-teman Nah jadi ini kita udah booting Sekarang kita masukin password dulu Dia tuh untuk tampilan awalnya tuh kayak gini untuk lock screennya ya Ada jamnya pindah ke situ sekarang ya bisa dibilang sih mirip-mirip sama tampilan OSnya sih Macbook atau OS Mac lah ya Oke sekarang kita udah masuk dan first impressionnya untuk pertama kali Emang tampilannya keren banget sih guys menurut gue pribadi jauh lebih keren daripada Windows 10 Cuma untuk belum tau pasti ya Cuma sih ya selama gue pemakaian kurang lebih ya belum terlalu lama sih Emang dia tuh agak sedikit lemot dibanding dengan Windows 10 Mungkin aja ada beberapa driver yang belum update dan juga mungkin ada beberapa driver yang gak support kali ya Jadi harus nunggu update dulu sampai bener-bener fix ya kurang lebih beberapa bulan ke depan Mungkin udah banyak banget pembaruannya guys Oke langsung aja kita mulai pindah dulu ke record screen si Windowsnya ya Biar lebih asik Oke guys jadi disini gue udah masuk ke Windowsnya Dan sekarang gue akan coba menjelaskan dari tampilan terbarunya Windows 11 Ini dari segi first impression gue aja ya Yang sebelumnya gue pake Windows 10 ke Windows 11 dan ini gue dapet upgrade Karena kan gue pake yang Windows 10 itu yang ori Jadi itu nyuruh gue update ke Windows 11 Ya gue mau coba aja sih Ya dan tampilannya sih oke menurut gue ya Dan gue juga suka sih Cuma untuk performanya mungkin nanti gue bakal update lagi Mungkin juga ada beberapa driver dan juga software yang belum support Sama si Windows 11 yang bisa menyebabkan Mungkin aja ada beberapa yang bikin jadi lemot Ya mungkin sih kedepannya jadi diperbaru ya teman-teman ya Oke kalau gitu langsung aja gue akan masuk Ke bagian first impression dari UI si Windows 11 Oke guys yang pertama kita masuk Kita bahas dari bagian wallpapernya sendiri Untuk wallpaper Windows 11 dia mempunyai ikoniknya sendiri Yaitu kayak gini Gue gak tau disini apa Lebih kayak bunga Tapi bukan bunga sih Bisa dibilang apa ya Teksturnya kayak gini lah pokoknya Abstract kali ya Bukan abstrak sih Apa namanya Yaudah pokoknya kayak gini tampilannya Terus kalau misalkan kita mau ganti wallpapernya yang lain Nah disini ada beberapa wallpaper defaultnya Atau wallpaper bawaan dari Windows 11 Yang menurut gue sih ini keren-keren banget Ada yang kayak gini Nah kayak gini Warnanya putih Kalau putih sih agak mancolok ya Kita ganti lagi aja Nah kayak gini ya guys Oke sekarang kita masuk ke bagian taskbarnya sini Ini yang paling mencolok sih di Windows 11 Yang sebelumnya tuh di Windows 10 kan taskbarnya dia di bagian sebelah kiri ya Mepet ke sebelah kiri semua Sekarang dipindahin semua ke bagian tengah Ya kalau bisa dibilang sih mirip-mirip sama UI-nya si Mac ya Atau Macbook Mungkin yang udah sering pakai Macbook Ataupun udah sering lihat tampilan Mac Kalian juga bakal menilai yang sama sih Ya ini mirip banget sama tampilannya si Mac gitu kan Oke lanjut Untuk icon Windows-nya disini berubah Jadinya tuh dia Nggak miring lagi Jadinya apa ya Kan sebelumnya dia tuh Agak miring ya Nggak sama Sekarang tuh dibikin kotak begitu aja Segi 4 dan tampilannya sama banget Cuma kotak plat gitu aja sih Dan untuk icon-iconnya dibuat Agak lebih 3D dibanding yang sebelumnya Contohnya nih Kayak tampilan si folder Folder kayak gini Tuh foldernya agak Dibikin lebih menonjol ya guys Tuh Ini tampilan Foldernya jadinya kayak gini guys Lebih price banget Emang sih ya Terus untuk backgroundnya Disini agak dibikin Blur-blur kayak gini Mirip banget sih sama tampilan si Mac ya OS-nya Kita close aja Terus kalau misalkan kita buka Windows Mau cari aplikasi Ini tampilan aplikasinya mirip banget Sama tampilan gadget Atau Android kalian ya Jadi dibikin lebih kecil gitu Dan untuk pengaturannya juga ini Settingnya tuh Iconnya mirip banget sama tampilan Android guys Nah jadi tampilannya kayak gini Dan untuk ikon-ikon pengaturannya juga mirip banget sih Kalau menurut gue ya Sama Android ya Lebih berwarna Ada ikon-ikonnya Yang sebelumnya cuma pad doang kayak gini Warnanya gak ada kan Sekarang dibikin berwarna kayak gini teman-teman Asli ini mirip banget sama tampilan gadget sih Terus untuk tampilan sebelah kanan ini Untuk konektivitas Kita buka coba ya Nah Ini mirip banget juga kan sama Android ya Wi-Fi-nya Terus untuk pengaturan volume-nya kayak gini Ini ada brightness-nya Kayak gitu Bluetooth Disini ada untuk pengaturan Dan disini untuk Yang sedang berjalan Oke Jadi berikutnya coba kita masuk ke icon Ini iconnya gue hide sebelumnya Kita buka dulu Show desktop icon Untuk icon sih gak ada yang berubah ya Untuk icon dari software-nya Kecuali sih folder nih Folder lebih ke 3D gitu sih Warnanya agak lebih menonjol gitu ya Coba kita masuk ke klik kanan lagi Kalau misalkan kalian klik kanan Otomatis tampilannya bakal kayak gini Dan ada beberapa icon Di sebelah kirinya Lebih press dan lebih Kekinian sih Ya pasti bisa dibilang mirip banget lah Sama Gak bisa dibilang mirip banget juga sih Pokoknya mirip-mirip sama tampilan UI-nya si OS Mac Kayak gini teman-teman Tuh Kalau misalkan kita show more option Dia bakal back lagi ke tampilan Windows 10 Tapi lebih keren sih fontnya Gitu sih Untuk bagian sini ya oke lah Kalau di source kayak gini Kalau misalkan kita buka Misalkan kayak Kayak gini Dia ada titiknya di bawah tuh Terus untuk klik kanan Misalkan kita mau klik kanan Ini agak lemot sih Dibanding Windows 10 Terus kita masuk ke pengaturan Setting Nah jadi kalau misalkan kalian mau update Dari Windows 10 ke Windows 11 Kalian tinggal cek aja di pengaturan Terus sistem sini Cek disini nih Windows update Klik aja Kalau misalkan Windows kalian ori Otomatis dia bakal ada ya Tersedia Revalable Untuk update ke Windows 11 Asalkan Hardware kalian tuh mendukung Kayak gitu ya guys Oke jadi gue disini lagi download Ada yang harus di update Nanti kita install Kita tunggu aja Dan Ya gitu aja sih Untuk first impression gue Dari segi Tampilan si UI nya Windows 11 Yang terbaru ini Bisa dibilang sih Mirip-mirip sama tampilan OS nya Si Macbook Ataupun Macintosh ya teman-teman ya Ya Lebih kekinian dan lebih Ya Keren banget sih Sumpah Lebih Apa ya Jauh banget lah Sama tampilan yang sebelumnya Dari icon-icon nya Dari tampilan dan Dari penempatan-penempatan Icon-icon nya juga Keren sih Yaudah guys Gitu aja lah Untuk video kali ini Semoga aja Berguna video ini Dan bermanfaat Jadi buat kalian yang mau Update ke Windows 11 Bisa dipertimbang-timbangkan lagi Dari segi tampilan Dan user interface nya Menurut gue sih oke banget Cuma untuk yang belum terbiasa Sama Windows 11 Mungkin kalian bisa Dibilangnya ribet Karena kalian belum terbiasa Sama Windows 10 Jadi nanti Kelama-lama juga Kalian bakal update ke Windows 11 Kok Karena kan nantinya bakal Windows 10 tuh Gak disupport lagi Gitu aja sih Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Di channel ini Agar bisa lebih berkembang lagi Gitu aja dari gue Kita ketemu lagi Di video yang berikutnya Bye-bye